tugas kita adalah memperbaiki batin itu lebih wajib daripada hanya memperbaiki lahirnya saja banyak diantara kita yang hanya lahirnya diperbaiki pakaiannya gerakannya semuanya diperbaiki batin tidak pernah terurusi ingat ada santapan jasmani ada santapan rohani bahasa orang dulu kalau sekarang ada suplemen ada asupan yang perlu kita jaga di dalam hati kita yaitu keimanan bagaimana agar subur bagaimana agar subur keimanan itu yang pertama dan utama jaga keikhlasan ikhlas dalam beramal jaga saudara jaga betul jangan campuri ibadah kita dengan menoleh mulahadah kepada manusia manusia tidak ada manfaatnya bagi kita mereka tidak akan bisa menambah derajat kita tidak akan bisa menjatuhkan kita tanpa kehendak Allah tidak bisa meninggikan kita tanpa kehendak Allah pula Allah yang punya segalanya maka jangan duakan Allah ikhlaskan luruskan bersihkan hati kita dengan keikhlasan itu Allah akan menyuburkan keimanan